Untuk membuat kue basah ini, butuh bahan-bahan seperti terigu, rebusan kentang halus, mentega, dan telur. Kalau semua bahan dicampur jadi satu, kemudian diaduk dengan santan, lihat, lihat seperti lumpur. Tadi lumpur dalam bentuk fisik dan arti yang sebenarnya. Tapi ada yang berbeda dengan yang satu ini, meski masih termasuk kerabat lumpur-lumpuran. Kue lumpur, begitu namanya. Lalu, kenapa disebut kue lumpur? Apa tak ada nama lain yang lebih penusiawi? Itu dari nenek moyang dulu, asalnya dari kentang, diolah jadi kue lumpur. Tapi bukan kue lumpur dari tanah. Untuk membuat kue basah ini, butuh bahan-bahan seperti terigu, rebusan kentang halus, mentega, dan telur. Kalau semua bahan dicampur jadi satu, kemudian diaduk dengan santan, lihat, terlihat seperti lumpur memang. Kue lumpur sendiri ada dua jenis, manis dan asin. Untuk tahu bedanya, lihat saja toppingnya. Kalau kue lumpur manis, dihiasi dengan kismis atau kelapa muda. Sedangkan kue lumpur asin, dihiasi abon, daun seledri, dan capek merah. Sungguh kue yang meriah. Tak ada yang tahu pasti asal-usul kue lumpur. Tapi yang pasti, kue ini mudah dijumpai di pasar tradisional. Misalnya di pasar belauran Surabaya. Di antara jajanan kue pasar seperti klepon dan serabi, kue lumpur punya penyantap fanatik sendiri. Orang Surabaya ini kalau makanan kue lumpur paling laris. Satu, ada yang seribu, ada yang 750, tapi yang laris itu yang 750. Karena pasar belauran ini kalau terlalu mahal, tahu nggak. Tantaran harganya yang murah, kue ini masuk kategori penganan 3M, alias murah, meriah, dan mengenyangkan. Lumayan untuk menggajal perut yang kosong. Yang serba banget, yang asin dan jarang-jarang lah kadang tidak berlunjang. Tahu aja rasanya. Dan tolong banget. Kalau buat aku sama jaga-jaga, aku beli kue lumpur. Soalnya biar gak ngantuk lagi. Belakangan kreasi kue lumpur dibuat makin beragam. Ada kue lumpur dengan topping keju, sosis solo, smoked beef, sampai pisang. Intinya agar orang tidak bosan menyantap varian kue lumpur yang itu-itu saja. Jadi semua jenis kue lumpur kita biasakan, kadang-kadang kita melakukan kue lumpur yang berwarna hijau. Dari jajanan kaum marginal, perlahan-lahan kue lumpur terangkat jadi penganan bergensi. Ya siapa tahu nasi kue lumpur bisa seperti serang.